Intro Ikut prihatin dengan kondisi yang melanda tanah air saat ini, jurnalis di Kabupaten Toraja Utara kerjasama dengan Dinas Kominfo ikut dalam kegiatan menjaga posko pemantauan COVID-19 di posko Pak Besenan Lembang, Tadongkon, Kabupaten Toraja Utara pada Kamis kemarin. Selain melakukan penjagaan dan pemantauan, para kulit tinta ini juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan kepada setiap kendaraan yang melintas masuk ke Kabupaten Toraja Utara. Herman Barung, salah satu jurnalis yang ikut dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan adanya langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah saat ini, diharapkan penyebaran COVID-19 di wilayah Toraja Utara dapat diputuskan dengan mematuhi protokol kesehatan. selamat datang di dalam hal-hal tertaliah dan jumpa lagi di utapai pengantian untuk mendukung pemerintah. Ada yang kalau misi di usai, tapi tentu pakai ini bukan, akan boleh tahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Tempatnya di Pak Besenan, hari ini yang mengambil tugas penanganan penyemprotan COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara Dinas Kominfobers bersama dengan teman-teman jurnalis melakukan penyemprotan hari ini. Untuk lebih lanjutnya, ikuti saya. Oke, baik. Baik, ini teman-teman jurnalis terus dari Dinas Kominfo melakukan penyemprotan wilayah perbatasan. Mantap, semangat ya. Nah, di sini teman-teman dari Datin Kesehatan melakukan penyemprotan suhu badan bagi setiap penumpang maupun supir yang masuk ke wilayah Toraja Utara. Dengan peralatan yang canggih yang biasa digunakan di bandara, di sana ada kamera scan untuk melihat atau mendeteksi suhu badan setiap penumpang ataupun supir ataupun siapapun yang masuk ke wilayah Toraja Utara, di sini dilakukan tes suhu badan. Tunggu, selamat sore. Selamat sore, Pak. Hari ini teman-teman dari Puskesmas mana? Kami dari Puskesmas Mentao. Puskesmas Mentao? Iya. Nah, sampai hari ini, Bu, pendataan di sini ada temuan atau gimana, Bu? Sampai saat ini kami belum ada temuan. Dan kami juga tidak tahu secara pasti karena kami hanya di sini sip-sipan. Jadi setiap hari itu terbagi tiga. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, dan ada yang masuk malam. Jadi mungkin yang lebih tahu nanti setelah pagi, kayaknya malam, itu yang mereka dalam sehari itu. Tapi sampai hari ini belum ada ya? Ah, ya. Sampai hari ini belum ada siang. Sudah-sudah, kelepannya tidak ada. Namanya siapa, Bu? Namanya Buser Minah. Buser Minah? Iya. Oke. Nah, ini adalah salah satu pengadaan dari Pemkap Toraja Utara adalah kamera skener yang biasa digunakan di bandara untuk mengetes suhu badan setiap penumpang ataupun suci yang masuk ke wilayah Teraja Utara. Bisa kita saksikan sendiri bagaimana proses pengetesian yang digunakan di sini. Selain yang bisa ditampilkan soal suhu badan, apa apa saja? Kalau kami serifikasi data. Serifikasi data. Jadi setiap orang yang masuk di sini sken KTP atau bukan? Yang bawa KTP di sken KTP. Dan langsung muncul di situ katanya? Iya, bisa di muncul di situ. Langsung muncul di situ datanya? Sampai hari ini adakah yang masuk dari zona merah atau apa? Normal temperature. Normal temperature. Saat ini juga saya sedang bersama dengan teman jurnalis di Toraja Utara, ada Pak Herman. Mungkin bisa dijelaskan sedikit peran media saat ini mengambil kesempatan, melakukan penumpang-penumpang disempatan di wilayah Pak Besanan ini. Silahkan. Ini COVID ini kan sangat membahayakan. Jadi kita itu media ikut berpartisipasi, membantu pemerintah, khususnya Ipokom sebagai mitra dari pers, media yang ada di Toraja Utara. Jadi tugas yang kami lakukan di sini ada satu tugas pengusiaan untuk membantu pemerintah dalam penanganan penggulangan COVID-19 di Toraja Utara. Masyarakat juga sangat memahami yang lewat ketika kami seprot tetap mereka taat dan saling menghargai. Demikian bincang-bincang kami dengan teman atau rekan seprofesi kami, Pak Herman sudah disampaikan seperti apa. Peran pers di sini untuk melakukan penyemprotan. Saat ini saya sedang berada di posko dan saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Peminfo. Pak Kadis, hari ini berapa jumlah personil yang turun hari ini dan bergabung dengan siapa-siapa saja? Iya, kebetulan hari ini Dinas Peminfo mendapat kesempatan untuk melayani di posko, khususnya penyemprotan di seluruh tempat untuk kendaraan-kendaraan dan penyempat kembangan. Dan khusus dari kami pemimpin yang bertugas hari ini bersama dengan media, media ada 24 saat ini. Lalu kami dibantu dengan tenaga 1KB, Dinas Perhubungan, dan tentu yang bertugas utama adalah Dinas Kesehatan untuk meng-screening dan mengambil jatah. Oke, terima kasih. Oke, demikian laporan langsung kami dari wilayah Pak Besenan, Kabupaten Toraja Utara.